M.J. Senar, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat tampak ramai dipadati pemudik yang akan berangkat ke kampung halamannya masing-masing menggunakan kereta api. Tiga hari menjelang lebaran, pemudik tampak berbondong-bondong memadati stasiun hingga malam nanti. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis media grup Nisrina Kirana langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat siang Nisrina, apa kabar? Baik, hal siang, Nisandar. Ya, Nisrina, bisa dilaporkan bagaimana situa suasana pada pagi hari ini di Stasiun Pasar Senen? Iya, pada hamil tiga lebaran, untuk situasi di Stasiun Pasar Senen, sejak pagi tadi kami memantau ini memang situasinya cukup padat oleh para penumpang yang ingin pulang ke kampung halaman. Tadi pun juga terlihat di counter-counter check-in, para pemudik ini terlihat pengantri untuk masuk ke dalam peron. Gitu pun juga kondisinya kalau saat ini kita lihat di tempat-tempat tunggu pun juga ramai dipenuhi oleh para penumpang yang sampai dengan saat ini masih menunggu terkait dengan jadwal keberangkatan. Nah, untuk pengantisipasi kepadatan penumpang di Stasiun, dari pihak PT KAI Daop 1 pun juga telah menyiagakan ada sebanyak 600 personil gabungan yang secara berkala ini berkeliling di sekitar Stasiun untuk nantinya mengatur terkait dengan jumlah penumpang agar ini bisa tetap berjalan lancar meskipun suasananya ini cukup ramai. Serta juga terus memastikan kepada seluruh penumpang yang berada di area Daop 1 Jakarta untuk dipastikan sebelum berangkat kondisi kesehatan salam penumpang ini dalam keadaan yang memang layak untuk melakukan perjalanan dan tentunya telah melakukan vaksinasi COVID-19 sebagai syarat untuk melakukan perjalanan. Begitu, Iskandar. Baik, lalu berapa jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen hari ini, Serinan? Dan tujuan kemana saja yang paling banyak diminati para pemudik? Iya, untuk punca karus mudik pada hari ini di Stasiun Pasar Senen terdapat setidaknya total penumpang mencapai 18.600 orang. Dan PT KAI mencatat bahwa total penumpang yang berangkat hari ini mencapai 91 persen dari total tempat duduk yang tersedia, yakni sebanyak 20.500 tempat duduk. Dan untuk kereta api yang beroperasi hari ini ada sebanyak 28 kereta api keberangkatan dari Stasiun Senen untuk menuju ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Dan untuk wilayah yang paling banyak dituju, ini seperti Semara, kemudian Surabaya, Yogyakarta, dan beberapa daerah atau stasiun-stasiun tujuan favorit lainnya. Dan dari pihak PT KAI 21 Jakarta, Kepala Humasnya yakni Estasar Indonesia tadi yang sempat kami wawancarai mengatakan bahwa pada punca karus mudik tahun ini untuk jumlah penumpangnya meningkat bahkan sampai 3 kali lipat dibandingkan dengan kondisi normalnya selama pandemi. Dan ini juga dibuktikan dengan ludusnya tiket selama masa mudik lebaran 2022 sehingga untuk tiket dari tanggal 27 April sampai dengan 2 Mei, ini okupansi tingkat keterisian tempat duduknya berada di atas angka 90 persen. Begitu, Estandar. Baik, terima kasih Nisrina Kirana atas laporannya. Selamat kembali bertugas dan jagakan industri kesehatan ya. Siap.